Hari ini merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul, kita terinspirasi untuk berada di mana guru kita berada, yaitu Yesus berada. Tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Tentu banyak, tapi mungkin tiga hal kecil ini menjadi cara untuk kita berusaha tetap tinggal ada di mana Yesus berada. Yang pertama, kita sedang melakukannya. Ekaristi adalah kesatuan kita dengan Yesus. Lebih-lebih dalam Ekaristi ini, kita menerima tubuh Kristus sendiri. Ekaristi, doa kita adalah kesatuan tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah sang sabda kehidupan. Maka dalam Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, kita bersatu, kita tinggal di dalam Yesus. Dan yang ketiga, Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Dalam surat Rasul Yohanes, lebih-lebih dia mengatakan Allah adalah kasih. Ketika kita melakukan tindakan kasih, kita bersatu, kita tinggal di dalam Yesus itu. Semoga dengan doa Rasul Yohanes, kita senantiasa tinggal di dalam Yesus. Sampai jumpa di dalam Yesus. Berbahagialah Rasul ini karena telah mencurahkan sabda hidup ke seluruh dunia dan kepadanya diwahyukan rahasia-rahasia surgawi. Dalamlah Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Hari kedua dalam Oktav Paskah ini, kita merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Mari kita hening sejenak kita menampun atas dosa-dosa kita, supaya kita pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang mahu kuasa menghasilkan kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Alah Bapak sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon, semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan, dan kami melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi, serta memberitakan kepada kamu, tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapak, dan yang telah kami lihat, dan kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan anaknya, yakni Yesus Kristus. Semua ini kami tulis kepada kamu, supaya sukacita menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatanya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh, laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Pascah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kafan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus, tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itulah yang kami beritakan. Yohanes berhak untuk mengatakan hal ini, karena Yohanes adalah orang yang ada di mana gurunya berada. Dia ini tipe murid yang selalu ada di mana gurunya berada. Di mana Yesus berada, Yohanes ini ada. Bahkan ketika murid-murid yang lain, 12 rasul, 11 rasul yang lain tidak ada di sana, atau setiap-setiapnya 8 rasul yang lain tidak ada di sana, Yohanes ada di sana. Dia bersama dengan Yesus. Ketika Yohanes adalah orang, termasuk salah seorang murid-murid pertama dari Yesus. Yohanes bersama dengan Petrus dan Jakobus, dia diajak oleh Yesus untuk naik ke Gunung Tabur, mengalami transfigurasi. Ketika Yesus ditangkap, diadili, Yohanes ada di pengadilan itu. Datang ikut melihat pengadilan Yesus. Ketika murid yang lain lari terpirit-pirit. Yohanes adalah rasul yang berdiri di kaki salib bersama Bunda Maria. Yang lalu Yesus menyerahkan Bunda Maria, memasrahkan Bunda Maria kepada Yohanes untuk dirawat, untuk tinggal bersama Yohanes selanjutnya. Yohanes juga yang pertama-tama berlari bersama Petrus ke kubur Yesus. Yohanes pula yang pertama percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yohanes adalah orang yang ada di mana gurunya berada. Mengapa begitu? Saya kira karena Yohanes merekam betul kata-kata Yesus. Bahwa orang mesti tinggal di dalam Yesus. Yohanes lah yang menulis dalam Injilnya perumpamaan hubungan antara Yesus dengan para murid sebagai pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tinggal di dalam Yesus. Itulah yang menghasilkan buah. Karena keyakinan bahwa dia mesti tinggal di dalam Yesus, maka dia ada ketika gurunya ada di mana. Maka kalau kita hari ini merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul, kita terinspirasi untuk berada di mana guru kita berada, yaitu Yesus berada, tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Tentu banyak. Tapi mungkin tiga hal kecil ini menjadi cara untuk kita berusaha tetap tinggal ada di mana Yesus berada. Yang pertama, kita sedang melakukannya. Ekaristi adalah kesatuan kita dengan Yesus. Lebih-lebih dalam Ekaristi ini, kita menerima tubuh Kristus sendiri. Ekaristi, doa-doa kita adalah kesatuan tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah sang sabda kehidupan. Maka dalam Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, kita bersatu, kita tinggal di dalam Yesus. Dan yang ketiga, Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Dalam surat Rasul Yohanes, lebih-lebih dia mengatakan Allah adalah kasih. Ketika kita melakukan tindakan kasih, kita bersatu, kita tinggal di dalam Yesus itu. Semoga dengan doa Rasul Yohanes, kita senantiasa tinggal di dalam Yesus. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Allah, Bapak ya Maha Kuasa, Santo Yohanes Rasulmu telah mewartakan sabda yang menjadi manusia. Bantulah kami, agar lewat misteri yang kami rayakan ini, sabda itu senantiasa tinggal di dalam diri kami, dan kami wartakan dalam hidup kami, sampai kami kau perkenankan memasuki kerajaanmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.